Intro Bersama saya Ika Ratna Dewi kembali akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber kami dari Kepala BNNP Ketri Ditjen Richard Menggolan bersama Dr. Radis Haji Basunik selaku Ketua Pengadilan Agama Batam Nah disini sudah ada narasumber kami Bapak tadi ada sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Ketri di pengadilan Ketiri Pak gimana bisa dijelaskan Pak, sosialisasi apaan? Iya, tadi kita melakukan sosialisasi penyeluhan tentang bahaya penyelakunan narkoba yang tentunya penyeluhannya kan diharapkan bagaimana supaya pegawai pengadilan agama Batam ya ini memang atas permintaan dari ketua pengadilan Nah jadi tujuannya adalah bagaimana supaya pegawai di pengadilan agama Batam ini juga mengetahui dan memahami tentang narkoba, tentang bahaya narkoba dan tentu saja diharapkan nantinya bagaimana supaya pegawai di pengadilan agama Batam ini bisa memproteksi lingkungannya nah khususnya lingkungan di kantor pengadilan agama Batam tetapi tetap juga diharapkan nantinya begitu dia mau memahami tentang bahaya narkoba mereka juga nanti mau untuk memproteksi lingkungan keluarganya masing-masing baik terhadap anaknya, suami ataupun istri jadi kegiatan sosialisasi atau penyeluhan tadi sebagai kegiatan awal dari pelaksanaan TESWIN karena memang ini adalah komitmen daripada Pak ketua pengadilan agama ingin membersihkan lingkungannya dari lingkungan pengadilnya dari bahaya penyalahgunaan maka perempuan narkoba sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah deteksi dulu awalnya deteksi apakah ada pegawai yang menggunakan narkoba atau tidak nah ini deteksi ini yaitu dengan cara melakukan tes URI demikian baik kita berhenti dengan Bapak Cetmen Gula Tengkap Sosialisasi baik kita berhenti dengan Bapak Haji Masyurin Pak ini tadi kedatangan BNNP Kepri di lingkungan untuk kerja Bapak kira-kira apa sih Pak yang dipersiapkan dalam penyambutan TESWIN ini Pak? baik terima kasih Pak jadi kami ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Mahkamah Agung bahwa seluruh jajaran lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung diwajibkan untuk melaksanakan tes URI bagi aparaturnya jadi oleh karena itu khususnya pengadilan agama Batam dalam hal menindaklanjuti di instruksi dari Sekretaris Mahkamah Agung tersebut maka kami terlebih dahulu soan BNNP kemudian secara formal kami mengajukan surat permohonan supaya di lingkungan kami atau khususnya pegawai pengadilan agama Batam diadakan sosialisasi supaya mengenai obat tersebut sehingga berdasarkan kesepakatan antara kami antara PA Batam dengan BNNP sepakati hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2018 nah oleh karena itu Alhamdulillah berkat kebaikan dari BNNP jadi kami disini hanya menyiapkan personil yang akan sosialisasi dan tes URI sementara peralatan-peralatan yang berkaitan dengan tes URI itu sudah disiapkan oleh BNNP baik kita tambahin Pak masih dengan Bapak Baji Basuni ya Pak ini kadang ada salah satu ASM mungkin karena ada diadakan tes URI tiba-tiba tidak hadir dengan alasan tertentu apa kira-kira di pengadilan agama juga ada seperti itu mudah-mudahan tadi hadir semua karena mungkin kami sesuai dengan arahan dari pihak BNP kami sebelumnya tidak memberikan tahu bahwa ini akan diadakan sosialisasi dan tes URI jadi kami dua hari sebelumnya sudah diadakan pengumuman bahwa hari Rabu tanggal 10 pagi jam 8.30 akan diadakan rapat menyangkut hal-hal yang dengan pekerjaan akhirnya seperti itu Pak ya dan tadi tidak boleh ada yang tidak hadir jadi alhamdulillah tadi hadir semua baik Pak ya akhirnya ya baik kembali berharga dengan Pak Rijan Rijan dan Pak tadi seperti perbincangan kami dengan Pak Abad sini bahwa pengadilan agama sangat kooperatif nah bagaimana apakah juga berlaku dengan instansi salah ekonisasi ya sebetulnya sudah melaksanakan pemikiran cuma kita berharap menangani laporan ini harus kita proyok nah ini salah satu wujudnya dari jajaran makam abung termasuk pengadilan agama makam ini memang diharapkan nanti semua instansi akan dilaksanakan itu ya Pak dengan adanya satgas anti-nakloba ini bisa berhasil meminimalisir adanya penggunaan akum ya itu kan salah satu strategi ya strategi untuk mempersempit ruang gerak daripada pelaku atau pejab 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 nakloba ini ya kalau makin banyak relawan makin banyak satgas di tiap-tiap instansi ada nah ruang gerak akan makin sempit nah ini yang sebenarnya strategi kita lakukan adalah bagaimana untuk mempersempit ruang gerak daripada para penjabat nakloba ini dan juga untuk memperbanyak memperbanyak masyarakat kita yang menolak penyalahgunaan nakloba nah ini juga salah satu upaya bagaimana supaya aspek in mind atau permintaan ini berkurang jadi kalau masyarakat semua menolak kan berkurang permintaannya yang diharapkan nanti kalau berkurang permintaan kan itu supply-nya juga berkurang baik, terima kasih penelitian barusan perjinjangan kami dengan buah-buah sumber dari pengadilan agama dan juga dari DNN PKB nah seperti apa pelajutannya maksudnya terus di perderaan kuai selamat siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih